Anda harus mengawasi tukang-tukang itu sendiri, Anda harus mengabsen, Anda harus memberikan gaji mingguan juga sendiri. Ya, apa nggak repot sih itu ya sebetulnya ya. Apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi di channel Arsimatra bersama saya Rian. Selanjutnya, sesuai komitmen saya sebelumnya bahwa saya akan mulai bikin video-video review seperti ini. Kemarin sudah bikin studio mini seperti ini, ada backdropnya di belakang sudah jadi ya. Di studio ini saya akan mulai bikin video-video mengenai pertanyaan-pertanyaan kalian yang akan saya bahas melalui review atau dialog seperti ini. Kalau dijawab melalui tulisan kayaknya juga terlalu singkat ya. Jadi, coba deh saya akan bikin video seperti ini. Video ini merespon mengenai pertanyaan banyak juga sebetulnya yang menanyakan mengenai lebih murah mana antara membangun sendiri atau melalui jasa kontraktor. Oke, ulasan ini juga tidak akan membahas secara detail sekali karena kalau diulas secara detail sepertinya akan nggak selesai-selesai bahasannya ini ya. Dan juga sebelum nanti saya lupa saya sampaikan di depan, apa yang akan saya sampaikan ini nanti bersifat subyektif dan hanya di permukaan saja. Jangan jadikan video ini sebagai acuan utama Anda. Silahkan cari second opinion atau pendapat dari teman-teman dari video yang lain lah. Oke, langsung kita mulai. Apa perbandingannya antara membangun sendiri dengan menggunakan jasa kontraktor? Saya akan coba bagi ini dalam beberapa fase. Semoga ini bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk kalian. Fase pertama ketika Anda memutuskan untuk menggunakan jasa kontraktor. Ya, itu adalah fase yang paling mudah sekali karena Anda hanya tinggal memberikan order perintah ke kontraktor dan kontraktor akan mengerjakan seluruh pekerjaan proyek bangunan Anda dari awal sampai selesai. Tidak, itu yang paling simple itu. Cuman memang ada beberapa faktor yang juga Anda perlu perhatikan ya. Jangan lupa untuk mencari kontraktor yang bonafid, yang kredibel. Anda bisa cari informasinya dari kantornya, Anda bisa cari informasi dari portofolionya, di website Instagram. Mungkin Anda juga dapat rekomendasi dari teman, Anda tinggal melihat hasil karya kontraktor tersebut ke lokasi. Anda lihat hasilnya, seperti apa, bakal bagus atau kurang bagus. Juga berikutnya, jangan disepelekan mengenai perjanjian. Karena di dalam perjanjian itu diatur detail sekali dari awal sampai bahkan dalam kontrak perjanjian itu selalu ada pasal mengenai perselisihan. Jadi, silakan dibaca itu dengan sangat detail sekali, jangan sampai ada yang meleset lah di situ, jangan sampai ada yang memang kadang kita males juga ya baca kontrak sebegitu banyaknya ya. Tapi, baca sekilas untuk keselamatan, untuk keamanan investasi Anda dan juga hubungan kerja dengan si kontraktornya. Lalu, kemudian, biasanya Anda lebih banyak akan memperhatikan mengenai harga. Jadi, harga penawaran yang di ajukan oleh si kontraktor itu meliputi apa saja, perhatikan mengenai itemnya, perhatikan mengenai harganya, perhatikan mengenai jangka waktunya, dan lain-lain sebagainya. Mengenai harga item yang muncul di penawaran, ada beberapa metode perhitungan juga. Salah satunya misalnya, unit price. Unit price itu harga berdasarkan satu unit barang. Yang kedua, harga berdasarkan volume. Jadi, harga itu per meter atau per kipik atau berdasarkan luasan atau berdasarkan panjang, misalnya 1 juta per meter. Nah, itu dilihat nanti volumenya berapa, Anda juga harus memperhatikan betul volume yang muncul di penawaran. Bisa juga disepakati hitungan volume itu nanti diopnang setelah pekerjaan tersebut selesai. Itu juga bisa. Ada juga item yang dihitung berdasarkan lamsam. Lamsam itu mungkin kurang lebih hampir sama dengan unit price ya. Jadi, satu pekerjaan itu harga total berapa? Misalnya, lamsam itu di pengurukan tanah atau pembersihan. Ya, pembersihan itu lamsam. Pembersihan lokasi proyek itu biasanya lamsam. Kalau dihitung volume juga susah juga kan ya. Oke, lalu setelah Anda mempelajari bonafiditas dari kontraktor, kemudian Anda sudah berdiskusi dengan kontraktor apa yang Anda inginkan dalam proyek tersebut, kemudian kontraktor mengeluarkan penawaran harga yang harus Anda cek semuanya, baru finalisasinya untuk ada petawar-penawar harga, dan sekali lagi jangan dilupakan mengenai kontrak kerja. Itu tahap yang paling mudah, paling ringan sekali. Anda punya uang, Anda punya kesibukan, sudah, serahkan ke kontraktor, selesai Anda tinggal datang ke proyek, cek pekerjaan-pekerjaan mana saja yang mungkin Anda kurang cocok, ada perbaikan, ada koreksi. Sudah, selesai. Mudah sekali di situ. Alternatif berikutnya adalah Anda memberikan pekerjaan kepada mandor. Mandor atau bas borong, saya nggak tahu di dalam bahasa di daerah Anda apa bas borong. Bas borong adalah satu tingkatan di bawah kontraktor. Jadi kalau kontraktor itu dia bisa mengerjakan seluruh pekerjaan dari bangunan tersebut, kalau bas borong biasanya dia hanya menguasai beberapa item pekerjaan saja. Contohnya, bas borong mengenai pekerjaan batu. Jadi bas borong tukang batu, dia pekerjaannya mengenai pasang fondasi, pasang bata, kemudian plesteran, semen, aci, pasang keramik, struktur. Mandor itu biasanya dikerjakan oleh mandor atau bas borong sipil atau bas borong tukang batu. Selain bas borong tukang batu, Anda bisa mencari bas borong pekerjaan kayu. Pekerjaan kayu ini bisa jadi satu dengan pekerjaan sipil ketika mereka mengerjakan pekerjaan struktural. Jadi untuk ngecor plat lantai atau bikin kolom itu mereka kan juga sebelum ngecor, mereka bikin bekesting ya. Bekesting itu kan juga dari pekerjaan kayu. Pekerjaan kayu itu bisa mengenai bekesting di struktural, bisa juga di pekerjaan kusen pintu jendela. Kemudian yang berikutnya adalah bas borong mengenai mechanical, electrical. Mandor atau bas borong ME, kalau dulu ME sebutnya sekarang kayaknya MEP, mechanical, electrical, dan plumbing. Itu biasanya sup yang berbeda. Maaf, itu biasanya mandor atau bas borong yang berbeda. Ya, itu tiga mandor atau bas borong yang cukup penting untuk Anda cari. Mungkin ada mandor bas borong lain juga yang Anda perlukan ketika rumah Anda memang agak spesifik ya. Kalau secara pokoknya ketiga posisi mandor tersebut, biasanya dia sudah bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir bangunan. Apa yang Anda harus persiapkan mengenai metode ini adalah selain Anda mencari bas borong, Anda harus mencari material, barang, kebutuhan proyek itu sendiri. Jadi, Anda harus hunting sendiri, Anda harus membeli sendiri, Anda harus mencari dan belanja barang itu sendiri. Anda harus memilih, Anda harus membeli itu sendiri. Berbeda dengan tahap yang pertama tadi, semuanya akan dikerjakan, diselesaikan oleh pihak kontraktor. Pada cara ini, Anda harus mencari mandor atau bas borong tersebut dengan perhitungan borong tenaga. Jadi, mereka mengajukan penawaran itu, perhitungan harga itu berdasarkan pekerjaan tenaga yang akan mereka lakukan, yang akan mereka kerjakan. Jadi, Anda hanya membayar jasa tenaga kerja saja ke mereka. Material tetap Anda harus beli sendiri. Selain Anda menggunakan jasa bas borong atau mandor tersebut, di mana Anda harus membeli barang sendiri, material sendiri. Ada sub bidang pekerjaan lain yang juga Anda harus cari. Sub bidang ini cukup spesifik. Jadi, pada bagian ini, Anda memberikan pekerjaan itu kepada namanya sub kontraktor. Anda memberikan pekerjaan tersebut, itu dengan kontrak barang sudah terpasang jadi di lokasi proyek. Salah satunya adalah pekerjaan atap bajaringan. Yang lain misalnya pekerjaan aluminium kaca, kusen ya, kusen aluminium kaca. Kenapa disebut sub kontraktor? Karena mereka mengerjakan item pekerjaan tersebut dengan kontrak sudah jadi terpasang di lokasi. Jadi, mereka punya sub pekerjaan yang khusus, material yang khusus, keahlian yang khusus, dan juga alat pendukung yang khusus. Nah, biasanya alat pendukung inilah yang kalau Anda akan membeli mahal juga. Ya, ini misalnya gergaji itu harganya 3 juta lah. Kemudian alat potong ini itu, dan lain-lain sebagainya. Itu kalau Anda membeli sendiri, malah beda dengan yang mandor bas borong tadi. Jadi, kalau Anda membelikan alat bantu pertukangannya kan nggak mahal. Misalnya, sekop, cangkul, cetok ya, Pak Mas Bosun. Misalnya, ini, Mas. Metran. Ya, pada tahap ini Anda akan lebih hemat karena Anda memotong jasa kontraktor. Anda tidak menggunakan jasa kontraktor. Jadi, berbeda dengan pilihan pertama tadi ketika Anda memberikan jasa itu kepada kontraktor. Di cara ini Anda akan berhemat karena Anda memotong jasa kontraktor. Berapa jasa kontraktor atau berapa pengkhidmatan yang Anda akan dapatkan kurang lebihnya sekitar 10%. Jadi, kontraktor itu biasanya kurang lebih mendapatkan jasa 10% dari total keseluruhan nilai bangunan. Bisa berkurang sih keuntungan mereka, bisa juga lebih. Tapi, sekedar sharing saja ke konsumen, jasa kontraktor dengan keuntungan 10% itu biasanya seringkali mereka berkurang. Kenapa? Karena pekerjaan proyek di lapangan itu juga nggak mudah. Jadi, ada kesalahan hitung, ada kesalahan pengerjaan. Jadi, bagi Anda yang berpikir bahwa kontraktor itu untungnya besar, nggak serta-merta seperti itu juga sih. Ada juga yang untungnya juga lebih dari itu, lebih tinggi juga bisa. Itu juga tergantung dengan ketepatan strategi dari si kontraktor. Nah, itu tadi. 10% penghematan. Kalau Anda menganggarkan sekitar 500 juta, Anda akan berhemat kurang lebih 50 juta. Nah, pertanyaannya apakah 50 juta itu sepadan berarti dengan yang Anda hemat berarti dengan apa yang harus Anda effort di proyek tersebut? Apa saja yang perlu Anda effort di proyek tersebut? Waktu, pikiran, tenaga. Mungkin pun juga biaya. Waktu, Anda harus punya waktu luang untuk belanja barang. Pikiran, apakah Anda juga punya pengetahuan mengenai produk-produk, material-material, mana yang bagus, mana yang jelek. Tenaga, Anda harus tentunya Anda harus sering-sering ke proyek juga ya untuk mengarahkan para mandor basbolong tersebut ya. Pengawasan Anda juga harus lebih banyak ke mereka. Oke, itu untuk alternatif cara membangun sendiri daripada kita berikan ke kontraktor. Kita bahas yang berikutnya, yaitu kita tidak menggunakan jasa basborong. Jadi, dari awal sampai akhir pekerjaan kita itu benar-benar bertindak sebagai ya kita bertindak sebagai kontraktor, kita bertindak sebagai mandor. Itu sebetulnya untuk Anda saya tidak menyarankan cara seperti ini karena saya menganggap bahwa Anda saya menganggap Anda orang umum, orang awam yang terlalu berat bagi Anda untuk harus mempelajari dan mengawasi proses suatu proyek perjalanan pembangunan dari proyek dari nol sampai akhir. Cara ini biasanya bisa Anda lakukan untuk hanya perbaikan, hanya renovasi, hanya ya mungkin pengembangan yang kecil ya. Tapi kalau proyek yang memang besar dan memang panjang memang dari nol untuk bangunan yang besar sebenarnya saya tidak menyarankan untuk yang ini. Oke, itu tiga tahapan mengenai pilihan-pilihan yang Anda bisa lakukan untuk membangun rumah Anda. Silakan Anda bisa pilih yang mana? Yang pertama menggunakan kontraktor, yang kedua Anda menghilangkan posisi kontraktor, jadi Anda langsung mengurusi dengan tiga sampai lima kepala tukang atau mandor. Yang pilihan terakhir adalah Anda memang berdiri sendiri sebagai kontraktor sekaligus sebagai kepala tukang. Ini tahapan yang paling rumit sekali. Kalaupun Anda mempertimbangkan menggunakan cara ini hanya berdasarkan penghematan, perlu dipikirkan baik-baik karena kesalahan pemilihan material, kesalahan pelaksanaan, itu mungkin biayanya akan lebih banyak dibandingkan dengan Anda menggunakan bantuan jasa dari kepala tukang mandor atau kontraktor. Tapi sedikit deh, kita akan coba bahas, jadi pada pilihan ini Anda mencari tukang sendiri, Anda mencari material sendiri, Anda harus mengawasi tukang-tukang itu sendiri, Anda harus mengabsen, Anda harus memberikan gaji mingguan juga sendiri, ya, apa, nggak repot itu ya sebetulnya, dan sebetulnya, ya ini lingkupnya teman-teman dari kontraktor ya, jadi ya, ya sudah lah, biarkan mereka yang mengerjakan, Anda, jangan ada Anda mengerjakan itu, tapi, paling tidak saya sudah berikan gambaran informasi, pilihan yang ketiga itu tadi, yang kayaknya, bukan kayaknya, memang berat sekali di situ, oke, itu tiga pilihan yang bisa saya sampaikan, bisa saya bahas dengan Anda, lalu apa rekomendasi saya mengenai perbandingan dibangun sendiri atau melalui jajah kontraktor, ada dua faktor saja yang perlu Anda pertimbangkan betul-betul, yaitu mengenai biaya dan mengenai effort, biaya ada selisih 10%, effort mengenai tenaga waktu pikiran yang harus Anda keluarkan silakan dua faktor ini disesuaikan dengan keadaan finansial dan kesibukan Anda sehari-hari kalau Anda bekerja, Anda punya penghasilan yang banyak, kemudian Anda tidak punya waktu, ya sudah, otomatis masuk ke kontraktor Anda sudah selesai atau mungkin Anda punya waktu luang, Anda ingin mencermati betul-betul, Anda ingin melihat, mendampingi proses, mengawasi proses perjalanan pembangunan rumah Anda, Anda bisa menggunakan pilihan yang kedua, yaitu dengan membangun sendiri, dengan masih menggunakan jasa mandor atau basporong atau kepala pukang oke, itu bahasan yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan perbandingan antara membangun sendiri atau melalui jasa kontraktor bagi Anda yang sudah berpengalaman menggunakan jasa kontraktor atau membangun sendiri silakan share di kolom komentar supaya bisa berbagi pengalaman dan ilmu dengan yang lainnya bagi Anda yang sedang mau membangun dan masih juga bingung ada pertanyaan silakan juga tulis di kolom komentar oke sementara itu dulu video kali ini stay tune terus di channel Arsimatra